Halo semuanya, selamat datang di Minikart Terapi bersama dengan Lysius Dekes Halo, balik lagi bersama gue Kev Kev di Minikart Terapi bersama dengan Lysius Dekes Akhirnya bisa datang ke sini ya, Lysius Dekes Iya, dengan penuh drama dan perjuangan Soalnya dia datang dari jauh tentu, dari Bogor langsung ke sini Ya, gagakan lagi Yang datang ke sini pasti dapat minum temen-temen Tapi gak tau ya Tapi gak tau, tergantung persediaan Kalau salah di Starbucks, tapi gak tau tau kota gelas Siapa tau dum-dum ya Oke temen-temen, kali ini kita akan membahas ini dia Di depan lo sudah ada dua Kaido Yang satu adalah CES Yang satu adalah versi standar Tapi ini belum dibuka temen-temen Saya tau, dari mana tu ini CES? Karena posisinya ada di sebelah mana gitu Kalau gak salah gitu ya temen-temen ya Kalau gak salah gitu ya temen-temen ya Posisinya ada di kardus itu sebelah mana gitu Itu temen-temen pendapat Om Kev ya Aku gak kenapa yang ngomong Rumor yang beredar begitu temen-temen Jadi ada satu kardus di posisi sebelah mana gitu Itu udah kayak puzzle gitu ya Kayak gitu ya Oke temen-temen, disini ada dua Kaido House Tapi ini yang warna hijau semua ya Karena yang warna ungunya belum rilis ya Belum Itu rilisnya mungkin Kapan rilisnya tuh? Satu sampai dua bulan lagi nih Waduh Telat temen-temen Ini juga lama banget kan Serius sampai satu sampai dua bulan lagi? Kalau gak salah kalau di luar negeri itu kan Cuma benda Kona langsung dua? Enggak Disana juga dua cuma hijau doang Eh hijau doang datang baru ungu Cuma gak terlalu lama menjadanya mereka Nah kalau udah masuk Indonesia nih Biasanya sampai dua bulan lagi lah gitu Setau aku sih di luar negeri Datang satu yang ungu sama yang itu Yang wagon Hot wheel tapi Baik Oke temen-temen kita pertama akan unboxing dulu Ini kamu mau unboxing atau gimana nih? Kan kamu yang mau unboxing, aku akan unboxing Kamu aja deh Aku Baik Oke Ini masih seal temen-temen Jadinya kita serahkan kepada Lysius Dekes aja ya Untuk unboxing ya Oke Langsung aja ya Ini kondisinya shield Ini bukan reseal Tapi ini bener-bener shield Jadi bukannya Buka Terus di shield atau enggak Ini masih shield Langsung Masih dari dalam dusnya Apa sih? Apa sih? Lysius Dekes apa sih? Banyak banget yang beredar tuh Aduh gimana gitu Pedersah banget gitu sama item ini Nah Ini dia Ini adalah Kelihatan ya Ini Casting pertama Mini GT Datsune 510 Dan satu lagi Ini temen-temen Ini kan tadi shieldnya plastik ya Dan dia ada satu shield lagi Sebenernya ya Disini ada satu shield lagi Bisa kelihatan ya Disini ada kayak isolasi Bulat kayak gitu temen-temen Ada double disini sama disini temen-temen ya Jadinya itu shieldnya Ada dua temen-temen Yang berkenal plastik Yang kedua yang ininya Temen-temen Jadi kayak gitu ya Jadi kalau shield kayak gitu ya Temen-temen ya Itu shield ya Dan kalau yang ini udah dibuka temen-temen ya Ini udah dibuka Dan kita buka yang mana dulu nih Dek Kalau bisa yang un-sealed dulu Yang shield dulu lah Yang shield dulu Amin udah usah nunggu Mau dibuka Mau pake ini Karena boleh Langsung Langsung aja guys Serius Iya Nah ketahuan jadinya Kalau udah dibuka Belum dateng soalnya Ini kalau belum dibuka Eh kalau ketahuan ya Mau dis Walaupun mereka mau shield ulang Ini ketahuan dari sini nanti Walaupun ini nanti dilepas Shield dalemnya Ini akan berbekas Disininya Pasti Pasti berbekas Kecuali dia punya magic Temen-temen Magic Oke kita buka ya temen-temen ya Kita akan lihat Ini mobilnya kayak apa Gue juga belum pernah lihat sih Mobilnya Udah pernah lihat di foto Ini kok warnanya kayak chest sih First impression dong First impression kok Aku kan ngeliat kemarin Coba Kamu gimana nih First impression ini kayak gini Gimana sih bukannya Susah memang Masih seret coy Masih baru Oke Ini dia temen-temen Gokil ya Gokil ya Sebenernya ya Mobilnya bagus sih sebenernya Tapi kita akan lihat temen-temen Kita akan bahas Kita akan bahas total Mengenai mini GT yang versi Kaido House Yang warna hijau ini temen-temen ya Ini dia Ini gak ada bedanya Ini gak ada bedanya busnya ya Mungkin bisa dideketin nih nanti Iya nanti Nanti temen-temen Pasti akan gue zoom ya Jadi kalian kelihatan semuanya Untuk versi yang ini ya Ini versi yang ini Kalau menurut gue Di bagian Segala macemnya ini Ya temen-temen ya Ini cukup detail juga ya Cukup detail Dan kemudian kayak Di bagian belakangnya seperti ini juga Dia bahannya plastik Kayak gitu-gitulah ya Ini depannya juga sangat detail banget temen-temen Dan Ini kalau menurut gue sih sangat detail Gimana deh Menurut kamu deh Detail banget gak Karena kita Brandnya mini GT Selama ini sih Aku gak pernah kecewa sama Vestingan dan mereka Kalau untuk si Kaido ini Ini memang detail Detail banget Banget ya Banget Udah gitu Kayaknya kayak mantep gitu Di pegang Itu yang poliment ini Iya sih berat sih Karena kita kalau ngetah day case itu Kalau aku ngetah dari Begitu kita pegang itu Oh mantep ya udah berarti Kalau aku ya Kalau day case-nya berarti bagus gitu loh Terus ini loh Ini bisa dibuka Iya ini juga Ini juga ada opening parts ya temen-temen ya Cup mesinnya juga ada ya Cup mesinnya ada Dan kemudian Di bagian bawahnya seperti ini ya Kalian udah lihat ya Pasti foto-fotonya ya Seperti ini Jadi ini Isinya Cukup berat temen-temen Cukup berat temen-temen ya Dan Body dan biasanya ini Besi semua Dan kalau menurut ade Cynthia Kalau menurut visius day case itu Seperti itu Memang sangat detail Sangat-sangat-sangat Kalau menurut gue Sangat detail juga Sangat bagus Dalamnya juga sih Dalamannya juga Interiornya juga Sudah sangat bagus ya Dan kalau misalnya ini Bagian dalam sini Mesin-mesinnya juga Sangat detail juga Dan kemudian Ya Perfect sih sebenarnya Perfect Perfect Tetapi ada yang kurang Sebenarnya Tidak ada yang murni Manusia aja Itu Tidak ada yang sempurna Apalagi buatan manusia Apa sih Coba tebak temen-temen Apa yang kurang Temen-temen Yang kurang adalah Size-nya Temen-temen ya Size-nya sayang sekali Size-nya itu Tidak 164 Pure 164 Temen-temen Karena jika dibandingkan Dengan versi mini detail lainnya Terutama yang versi-versi Yang kayak Liberty Walk Segala macem Pandem gitu-gitu Ini cukup lebih besar Temen-temen Apalagi dibandingkan Dengan versi yang Lamborghini Temen-temen Lamborghini kan Mobilnya sudah Sangat besar banget ya Sebenarnya panjang Tapi ini Kalau kita bandingkan Dengan mini GT Yang versi Lamborghini Ini sama panjangnya Sama panjang ya Sama panjang ya Tapi kan Datsune kayak gini Biasanya kecil ya Kecil Datsune Tapi Ini kan udah di custom Dia Maksudnya Belakang sini Itu Kayaknya Spoiler Tapi tetep gede nih ya Temen-temen ya Ya kan Tetep gede ya Kalau menurut kamu gimana nih Kalau misalnya Kayak gede kayak gini Masih tetep oke Untuk dikumpulin atau gimana Aku sih Aku suka Kalau ditanya Aku paling suka Ngumpulin apa sih Aku paling suka ngumpulin Sekarang 4 Karena Kecil-kecil banyak gitu Ini bukan 6-4 Ya maksudku Aku seandainya Aku lebih sekarang 4 Tapi karena aku ngeliat ini Ini bukan 6-4 Tapi Masih oke lah ya Masih oke lah gitu Untuk disampingin ya Masih oke Karena emang Yang walaupun menesnya di ukuran Tapi Secara kualitas Tidak mengurangi parfum gitu Malah kayaknya oke banget Apalagi ini aku paling suka belakangnya Bawahnya kali Boi ya bawah Belakangnya dimananya Bawahnya itu Apa Purple Purple Lucu Cewek ya Gak kayak gini-gini Demen Coba kalau bisa Tapi kalau yang ungu kan Nantikan versi yang ungu nih deh Nah Ya kan Kamu gimana Kumpulin juga Enggak Ya kalau bisa Kita Eh Aku pikir bener Enggak Kalau bisa Ya Karena ini Apa ya Special edition lah gitu Special casting Jadi kalau bisa Aku ngumpulin juga gitu Walaupun sebenarnya enggak Secara skill Aku enggak terlalu puas gitu Tapi Aku tetap ngumpulin sih Ngumpulin Ya maksudnya Ikutin lah Ada satu Ada dua Atau yang keluar lagi Yang orange merah itu Iya itu kan untuk yang versi kedepannya Teman-teman bakalan keluar yang versi umu ya Selain ini kan versi yang umu ya kan Bakal rilis Kemudian yang versi Sun Kang ya Sun Kang Yang warna orange dan kuning teman-teman ya Tak kenapa warnanya seperti itu ya Aku juga enggak tahu Karena Sun Kang Sun Sun matahari kuning Kamp Tapi tuh warnanya tuh kayak gimana ya Versi yang terbaru Nanti gue akan tempel gambarnya disini ya Teman-teman kita lihat Kita bahas bareng-bareng Warnanya tuh cerah banget gitu Dibanding yang ini Ini kan versi soft banget ya kan Kodos tuh namang bukannya kayak gini ya Jauh gini ya Warnanya ya Orang-orang lebih suka yang kayak gini Karena kenapa Lebih vintage gitu kan warnanya Ya kan Kalau yang umu nanti Yang kedepannya itu Orang-orang suka yang itu ya Karena emang Warnanya cerah Tapi kagak Enggak norak Betul Kalau menurut gue Iya Gitu loh Tapi yang versi Sun Kang Teman-teman Yang kuning merah itu Kalau menurut Gue sih ya Rada aneh sih ya Sebenernya sih Gimana deh Menurut kamu deh Dia merah sama oranje Merah sama oranje Merahnya masih bisa dimaafin Ada dua kan ya Iya ada dua Kalau merahnya masih bisa dimaafin Tapi kalau oranje nya Ya kita gak tau Lihat nanti lah ya Soalnya keselahan Kamu kan warnanya ini ya Abu-abu Aku sukanya gelap-gelap Kayak sekarang baju hitam Abu-abu-abu Itu kehidupan gak telap ya Gatau 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 Nah teman yah Kalau yang ini versi Cesse nya Ya deh Versi chest nya Mwah Gue gemeter nih Men D rhysin dong Kenapa yang bikin gemeter Kali ini versi chest Dan ini Katanya sih buat gue deh millimeter Gatau Gak Karena dia datang dan ambil Tiba-tiba Tiba-tiba Passing empang Gimana sih ngambilnya? Tianti kalau yang ini Sama aja deh Ngeri jadinya Sumpah ngeri jadinya Tapi ga ada bedanya ya boxnya Itulah sebabnya Banyak rumor beredar Bawa tut Ya ini teman-teman ya Yang versi satu lagi, ini adalah yang versi chestnya Kalian juga sudah tau ya, kalian sudah lihat fotonya Di Instagram atau dimana-mana ya Ini versi chestnya, ini warna Tidak ada warnanya ya teman-teman Kayak versi Ziamat kayak gitu Tetapi semua modelnya itu kayak Tampo, decals gitu-gitunya dan Kedetailannya itu sama, yang beda warnanya Adalah color bodynya Terus sama velak ya teman-teman Kalau velaknya, kalau yang versi standar kan Velaknya warna merah kayak gini ya teman-teman ya Merah kayak gini Tapi kalau untuk yang versi chestnya Dia abu-abu kayak gini teman-teman Yah itu dia Tetapi kalau bagian dalam gimana deh? Dalamnya sama sih Enggak Aku kalau belum emas sih Oh dalamnya sama teman-teman ya Ini gue juga baru lihat deh, dalamnya sama ya Mesinnya sama, ini ada warna merahnya juga Mesinnya juga dan bawahnya juga sama juga persis ya Jadi perbedaannya itu hanya di velak dan Bodinya aja kalau untuk versi chestnya teman-teman Yes, pokoknya kalau chest, white lightning atau apa White lightning putih dong White kan? Ah enggak, sorry sorry Maksudnya kalau white lightning itu biasanya diban Oh iya, white lightning putih ya? White lightning teman-temannya putih dong White lightning kan Johnny lightning Kalau green art itu kan green machine Green machine itu biasanya dia hijau Banyak hijau Sama ininya Kalau green machine itu sama di dalam sininya Dia hijau juga Di dalam bodinya kok ngasih Kalau mini GT, tarmac itu kan biasanya warnanya beda Warna zemek Warna zemek Sama ya bener Warnanya itu enggak ada warnanya aja nih ya Tapi untuk yang versi ungu nanti Chestnya juga kayak gini juga kan? Itu dia, kalau kayak gini bedanya yang apa? Sama yang hijau Mungkin ada bedanya mungkin Mungkin velaknya mungkin ya Mungkin ya Atau harganya mungkin beda teman-teman Harga chest, harga standar, jauh sekali Tapi memang kalau mini GT itu Kalau chestnya pasti mereka warnanya cenderung ke abu-abuhin Hampir rata-rata kayak gitu Enggak ada chestnya Enggak ada chestnya Pasti teman-teman Jadi kalau kalian pengen punya Chestnya kalian kartekin aja Gak kayak gitu juga dong Yang beda disini interiornya juga deh Beda ya Interiornya dia di dalamnya enggak ada warnanya juga Tuh teman-teman Bedanya itu Roll barnya disini enggak ada warnanya juga Jadi pure abu-abu semua nih Untuk interior sama bodinya teman-teman Jadinya Ya bedanya kayak gitu ya Untuk chestnya ya Chestnya tuh banyak banget bedanya sebenernya Tapi untuk segala macem decalsnya Ini teman-teman Ini masih sama persis ya decalsnya Enggak ada yang berbeda Ataupun enggak ada yang Kalau misalnya kayak trister hunt kayak gitu kan Biasanya dia ada tambahan trister hunt gitu ya Decalsnya ini enggak ada sama sekali Jadi semuanya decalsnya sama Dan base-nya juga Cetakan base-nya juga sama juga teman-teman Enggak ada yang berbeda Cuma berbeda warna gigi gitu kayak gitu doang teman-teman ya Betul Gitu dia Dan gimana nih prospeknya nih dek Untuk Aido House ke depan Kalau kita ngeliat Kalau dari aku ya Gak tau kalau dari yang lain Kalau kita ngeliat day cast itu Pertama dari kapan dia pertama kali keluar Kalau casting terbaru Casting pertama dari sebuah brand tuh Pasti harganya akan bagus Masuk casting yang brand new yang paling terbaru ya Ya brand new yang terbaru Kayak sekarang kan media kan terbaru Bukan variannya ya Bukan Datsun nih Mereka kan baru pertama pakai ngeluarin Datsun Belum pernah kan base-nya kan R35 Biasanya kan Lamborghini gitu-gitu lah Nah ini first time mereka ngeluarin Datsun Jadi menurutku ini suatu hal yang baru dan suatu hal yang cukup menjanjikan ke depannya Fantastik Fantastik Lagi Ya lagi Gitu karena day casting terbaru Dan Datsun Mostly day caster suka Datsun Ya Kedepannya bakal Kalau kamu bakal kamu lengkapin gak ke depannya nih? Untuk versi Kaido ini Ya karena aku Ya aku mengikuti Jadi aku mungkin akan Ngelengkapin Karena kan ini juga gak sesuatu yang terus-terusan ada Ini kan Kayak sekarang nih yang hijau Nanti yang umu Masih gak tau kapan Mungkin 2 bulan lagi Nanti yang sungguh mungkin tahun depan baru ada itu Jadi sayang kalau sampai kita gak ngelengkap Di Indonesia tahun depan Ya kalau di luar negeri Tahun ini Ya begitu lah Dan kalau misalnya nih Kaido House kan dia Kolaborasi dengan beberapa brand gitu kan Kemarin kan udah Hot Wheels Sekarang Mini GT Dan yang terakhir itu Dia kolaborasi sama Ignition Model Teman-teman Ignition Model itu yang 1.18 versi Datsun Wagon Sama kayak Hot Wheels Ya kayak gitu Tapi versi 1.18 Resin Teman-teman Nah kalau menurut kamu Kamu bakal ngoblin gak? 1.18 enggak sih? Enggak ya Sebenarnya kok suka Mobil besar gitu Cuman kayaknya Ya karena aku Sukanya Mini Minicar Tapi Kaido Sukanya Mini Car Therapy Menurut Ya 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 Aku suka yang kecil aja gitu Enggak usah yang besar-besar Karena mahal juga harganya Kedua juga Makan tempat sih Makan tempat Jadi kalau misalnya ini kayak gini Satuk akril Eh apa nih sebutannya akril Satuk akril ini kan bisa ngumpuin banyak Kalau 1.18 sama sih banyak banget Iya Enggak ah kurang Aku lebih suka Ini kurang suka temen-temen Padahal pengen gua racinin 1.18 Tidak berpengar Kayak Dohas Tapi itu keren juga sih Kalau menurut gua keren juga temen-temen Untuk versi Ignition model ya Kalian tau lah ya Gua udah mulai ngumpulin 1.18 Tapi harganya udah mulai tinggi ya Ignition sih Tapi Ignition kan ada ngawarin Nandaiqe sama yang Resin Memang belakangan ini mereka lagi ngawarin Nandaiqe sama yang Resin Memang belakangan ini mereka lagi ngawarin Nandaiqe terus kan gitu Ignition emang menjuara sih Aku kan suka banget Skyline Aku kan suka banget Skyline Aku ngumpulin Ignition Skyline Dari yang Yang Daikas tapi Yang Daikas Yang Daikas Yang Daikas gitu Memang dia Apa ya Sangat-sangat memuaskan sih gitu Detail-detailnya dan Ya bedalah gitu Tapi sayang ini ya Satu tempatnya gak ada yang kolaborasi sama Kaido ya Betul dan emang kalau Ignition harganya emang Tinggi sih gitu Lumayan Lumayan lah Tapi gak mengecewakan sih gitu Mungkin bisa dicoba TLVN mungkin TLVN Aku udah mulai loh TLVN dikit-dikit Bagus temen-temen Terakhir temen-temen kalau Soley Bagus Kita racunin saja nih orang-orang ini ya Ternyata nangis loh Aku baru tau Ternyata bagus Dan dia tuh kayak real banget gitu Cili tuh kayak real gitu Cuma sayangnya gitu TLVN gak ada Spion ya Nah ya kita beli ke Spion sendirian nanti Jadi Mostly temen-temen di TLVN gak ada Spion ya Sayangnya itu aja ya Tapi ini yang aneh juga Ini juga gak ada Spion ya temen-temen Iya aku juga baru enggak Ini juga gak ada Spion ya nih Gimana nih Kaido House nih Ini ada penambahan loh 20.000an Aku penambah Spion Spion karet ya Kita lepasin dari R35 temen-temen Wini GT Jadi prospeknya cukup oke ya Kayak gini ya Menurutku cukup oke Asalkan Karena gini Karena ini barang bagus Kadang-kadang juga Orang-orang sengaja beli banyak Terus ditimbun gitu Itu gak bagus juga sebenernya sih Ya kalo buat harga pasar ya Ya jangan kayak gitu Gimana sih Nah Berbicara bagus gak bagus temen-temen Kalo menurut kamu ratingnya gimana nih Ratingnya berapa dari skala 1 sampai 10 Untuk versi Kaido House yang Standar ya temen-temen ya Jangan yang versi CES ya Kalo yang versi standar gimana Ini overall aku liat Packaging mereka bagus banget ya Kayaknya kayak eksklusif banget lagi Kayak beda sama dus-dusnya Kayak dari samping Ini bener-bener kayak Keras lagi ya Ada ini Apa Pelindungnya juga Dan modelnya juga Bagus Terlihat lah Ini day case ada isinya gitu Bukan cuma day case doang yang enteng gitu Detailnya juga bagus Tapi sayang Skalanya juga Kurang Kurang kecil Ini gak ada 64 ya Terlalu gede Jadi buat aku sih ini nilainya Ya 7,5 lah 7,5 sampai 8 Surinus 7,5 7,5 dari 10 7,5 sampai 8 7,5 sampai 8 Yakin kamu 7,5 2,8 deh 2,8 Dia merubah lagi temen-temen 8 Selain aku 8 8 8 Karena emang bagus Hype ini hype banget sih Hype banget Tapi emang Soalnya yang bagi kita penggemar Skala 64 Ini emang kurang kecil sih Kalo menurut gue temen-temen ya Ratingnya yang akan Gue kasih buat Kaido House ini 8,9 8,9 Ya 8,9 Kenapa ya Karena ini udah ada opening Parts nya juga udah ada Terus dia Bannya juga Ini juga bannya juga beda sendiri Daripada yang Mini GT lain-lainnya ya temen-temen Dan decals nya juga sangat rapi sekali Buatannya temen-temen ya Decals nya Dan buatan di interiornya juga sangat rapi juga Maka ini gue kasih 8,9 Kenapa 8,9 temen-temen ya Ada minusnya juga ya Ya itu dia ukurannya temen-temen Ukurannya tidak bisa kita sandingkan dengan versi Mini GT yang lainnya Jadi ini terlalu-terlalu besar kayak gitu temen-temen ya Kalo misalnya kalian Samping-samping sama R35 juga Ini juga masih gede sih Kalo menurut gue sih Masih gede Jadi mungkin ini skalanya 162 mungkin ya Kemungkinan 162-160 temen-temen Eh 160 lah ini 160 ya Kemungkinan skalanya segitu Walaupun dia disebutkan disini Ada disebutkan ga disini Gak ada Skala 164 Gak ada ya Jangan-jangan masih buka skala 64 Tapi karena Mini GT 64 gitu loh Gak ada Tapi dia Kalo gak salah di iklan-iklannya tuh ada 164 164 164 Kayak gitu temen-temen ya Tidak menyebutkan Di sini Gak ada Ganti rating Ganti rating Gak konsisten temen-temen ternyata Berapa rating kamu untuk yang ini standar? 9 9 9 temen-temen dari Lysius Daycast Ratingnya 9 Dan itu dia temen-temen ya Review singkat dari kita Dari Lysius Daycast dan gua Mini Card Therapy Ya kalian bisa Menjadikan patokan ya Untuk membeli atau tidak Temen-temen Tapi sih kalo menurut gue sih Ya beli-beli aja ya Kalo yang suka Ya beli-beli aja ya Asal jangan ditimbun banyak-banyak temen-temen Kasian buat yang lain temen-temen Oke Kalo aku beli sih Aku bilang harus beli Karena ini barang bakalan susah Nyaringnya lagi nanti Ya sama seperti Daycast Sama seperti Yang Layana Mini gitu tuh Agak susah Keluarnya gak ini ya Keluarnya Sekali keluar udah selesai Iya bener-bener Apa Order by PO aja gitu Iya Paling keluar nanti Kedepannya mungkin Beda varian lagi Yang bener-bener beda Contohnya yang kayak Sungkang gitu ya Nah nanti ketika kalian Punya Sungkang Gak punya ini Nyari ini ntar susah Dan harganya pasti tinggi Ini kamu Kalo ini Mau PO bisa di kamu Kalo misalnya Kedepannya ada ini 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 udah gak akan open lagi Enggak Kedepannya ada yang Baru lagi Oh iya Di Lysius Daycast ya Langsung ya Kalo mau PO temen-temen ya Tel percaya Dan pasti seal Isu apa itu Isu apa itu Dan oke temen-temen Sekian dulu video gue Kali ini Bersama Lysius Daycast Mengenai Kaido House Temen-temen ya Semoga bisa menjadi bahan Pertimbangan kalian Untuk Membelinya ya temen-temen ya Dan thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan jangan lupa juga Kalo mau PO kesini ya Temen-temen ya Follow Instagram Lysius Daycast Follow Instagram Lysius Daycast ya Dan bisa PO di Instagramnya Lysius Daycast Oke thank you temen-temen Daaa Stop